Hai assalamualaikum terima kasih sudah klik video ini gimana nih kabar teman-teman semoga semua selalu sehat bahagia dan tentunya diberi kelancaran rezeki amin teman-teman kasus yang akan kita bahas hari ini agak berbeda dari biasanya ya karena ini bukanlah permasalahan asmara dan semoga kasus kali ini bisa memberikan informasi yang tentu saja akan meningkatkan kewaspadaan kita nih kepada orang lain terutama ya untuk para orang tua yang mempunyai anak dan juga kewaspadaan dalam menerima peluang kerja ya yang terlihat seperti menggiurkan tapi ternyata dibalik itu semua ada hal yang sangat mengerikan dan kasus seperti apa sih yang akan kita bahas langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro Titin Ismail adalah seorang ibu rumah tangga berusia 31 tahun ia tinggal bersama keluarga tercintanya di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di kota Samarinda Kalimantan Timur suaminya bernama Farid Effendi dan atas pernikahannya itulah mereka berdua dikaruniai dua orang anak yang masih balita dan bayi sehari-hari Titin mencari rezeki untuk keluarganya dengan menjual obat herbal yang dia pasarkan di marketplace alias jualan online ya sementara untuk suaminya ini masih bekerja serabutan dan terkadang juga ikut membantu sang istri untuk mempaking bahkan menjual obat herbal tersebut menurut beberapa tetangganya keluarga Titin ini dikenal sebagai keluarga yang begitu harmonis ramah dan juga tidak pernah punya masalah dengan orang lain Effendi juga sering terlihat bekerja bakti ya bila ada bakti sosial di kampungnya namun teman-teman sayangnya keharmonisan mereka pun hancur ketika mereka mengalami hal yang sangat tidak disangka kejadian ini bermula pada akhir bulan November 2021 lalu pada kala itu ada seorang pembeli yang mengirimkan pesan singkat nih melalui Facebook Messenger kepada Titin sang pembeli ini mengaku dirinya berasal dari provinsi Jawa Tengah tepatnya di kota Demak dia mengatakan bahwa dia merasa cocok dengan obat herbal yang dijual oleh keluarga Titin dan juga Bapak Fendi transaksi pembelian pun berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala apapun Titin dan suaminya sama sekali tidak menaruh kecurigaan ya setelah sering bertransaksi si pembelian bernama M Nasirun ini pun menjadi sangat akrab dengan keluarga Titin dan juga sang suami setelah berkenalan selama kurang lebih dua hari Nasirun mengajak Titin dan suaminya untuk ikut bekerja nih di usaha percetakan miliknya yang berlokasi di kota Demak Nasirun menawarkan dengan posisi sebagai seorang karyawan full time dengan gaji sebesar 6 juta rupiah singkat cerita setelah melalui perundingan yang begitu panjang Titin dan suaminya pun menyetujui ajakan kerja tersebut pada hari Minggu tepatnya tanggal 5 Desember tahun 2021 di pagi hari Titin Fendi langsung membawa kedua anaknya yaitu Raden dan juga Kaila untuk pergi ke Demak dan pada kala itu dengan berbaik hati Nasirun pun memberikan uang ongkos serta uang makan untuk keberangkatan setelah tiba di salah satu kota di Jawa Tengah Nasirun kemudian datang dan langsung membawa mereka berempat ini untuk beristirahat di sebuah kontrakan yang berada di jalan Sultan Adiwijaya, Kelurahan Mangunjiwan, Demak di sana Nasirun juga menjelaskan bahwa kontrakan ini itu ada dua lantai di lantai pertama terdapat banyak sekali alat percetakan dan juga alat untuk bekerja gitu ya sementara di lantai dua itu dikhususkan untuk tempat tidur mereka sekeluarga dan selain Nasirun ternyata di sana ada beberapa pegawai juga nih teman-teman yaitu yang bernama Hairul Anwar, M. Serovi dan juga M. Rifki menurut Titin mereka berempat terlihat masih muda dan sepertinya belum menikah Titin juga menjelaskan mereka semua ini dikenal sebagai pribadi yang begitu sopan tidak somong dan juga sangat ramah kepada keluarga Titin bahkan setelah tinggal di sana Titin dan keluarganya ini merasa sangat dispesialkan mereka diberi makanan, uang transport dan juga dibimbing dengan baik oleh mereka semua waktu berlalu hingga pada akhirnya tanggal 19 Desember 2021 masuk dua minggu mereka berada di sana keempat pemuda ini mulai menunjukkan gelagat yang sangat aneh nih teman-teman mulai dari mereka selalu berbisik menggunakan bahasa daerah duduk di pojok dalam ruangan yang begitu gelap bahkan makin hari menjadi makin cuek kepada keluarganya Titin dan yang lebih anehnya lagi nih teman-teman setelah Titin ini sudah tinggal di sana selama dua mingguan mereka masih saja tidak mempekerjakan Titin dan suaminya selain cuek mereka juga sekarang sudah tidak lagi memberikan uang makan dan juga uang apapun sementara Titin dan keluarganya ini sangat kekurangan uang pada kala itu masuk di hari Rabu pada tanggal 20 Desember 2021 keempat pria ini tiba-tiba saja menghilang dari tempat tersebut dan sama sekali tidak keluar dari kamarnya ya hal ini tentunya dirasa begitu aneh karena setiap hari mereka berempat ini tentu saja keluar kamar untuk sekedar mengobrol satu sama lain pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2021 Titin dan Effendi merasa keadaan anaknya menunjukkan gelagat yang tidak biasa dia menjadi pemurung tidak berbicara dan bahkan menghabiskan dua tandan pisang dia juga selalu merapikan seluruh mainannya dan tertidur pulas di dekat ayahnya seperti ada seseorang yang telah menyakitinya lalu di sore harinya di hari yang sama anak pertama mereka yang bernama Kayla tiba-tiba saja dia jadi sering menangis dan juga rewel mengetahui hal itu Titin pun mengajak Kayla untuk keluar dari kamarnya sementara Effendi dan juga sang bayi menunggu di dalam kamar namun teman-teman kala itu seseorang yang bernama Anwar dia muncul dan menawarkan diri nih untuk menggendong Kayla dan mengajaknya berbicara sambil mencari obat untuk Kayla namun ketika Titin ini akan balik ke kamarnya dia melihat ada Serovi yang entah tiba-tiba saja datang dari mana dia langsung lari terburu-buru nih teman-teman dan Titin pun terkejut karena mendengar ada suara teriakan suaminya yang berkata apa-apaan ini dia pun langsung berlari ke kamar dan begitu masuk Titin terkejut karena dia melihat keadaan suaminya ini sudah dalam kondisi dahinya tertancap paku gitu ya sampai mengeluarkan banyak darah ya selain menemukan keadaan suaminya ini yang sudah tersungkur Titin juga sama sekali tidak menemukan anak bayinya disana kemudian dia berteriak bangun pak selamatkan anak kita ya sambil mengejar para pemuda tersebut yang kabur dan menaiki mobil silver yang tiba-tiba saja ada di depan rumah dengan sisa tenaganya Effendi langsung turun ke lantai satu untuk mengejar menyelamatkan sang anak dan juga istrinya untungnya teman-teman kala itu Titin berhasil menyelamatkan Kayla yang pada kala itu sedang digendong oleh Anwar namun naasnya Raden Dharma sang bayi sudah dibawa pergi oleh mereka kala itu Titin berteriak untuk meminta tolong nih teman-teman namun anehnya sama sekali tidak ada warga yang peduli dengan mereka mengingat sang suami yang butuh pertolongan karena memang sudah bersimbah darah banyak banget Titin pun akhirnya memanggil ambulans dan dilanjutkan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian untuk segera bisa mengejar para pelaku tersebut nah saat di dalam mobil Raden sang bayi teman-teman ternyata pada kala itu menangis histeris dan para pelaku pun takut aksinya ini akan ketahuan mereka berempat ternyata tanpa rasa iba langsung mengeroyok tubuh bayi itu dengan cara yang sangat sadis pertama-tama salah satu dari mereka mencoba memasukkan kepalanya Raden ke dalam jog mobil dengan digencek bagian kepalanya ya dikarenakan tangisan dia semakin keras akhirnya mereka pun mulai menyayat-nyayat leher Raden menggunakan sebilah pisau yang mereka bawa dan sampai pada akhirnya teman-teman Raden pun kehabisan darah dan langsung meninggal di tempat saat mereka mengetahui bahwa Raden ini sudah meninggal mereka kemudian membungkus tubuh mungil itu menggunakan jaket dan mereka lempar di sekitaran semak-semak di daerah Sidoarjo nah sementara untuk menghilangkan jejak karpet mobil yang berjajaran darah itu sempat mereka cuci nih teman-teman dan syukurnya atas respon cepat dari polisi satu persatu tersangka pun berhasil diamankan di hari yang sama yaitu pada jam 3 dini hari sampai jam 10 pagi sementara efendi sang ayah kala itu berhasil diselamatkan dengan mendapatkan perawatan di rumah sakit namun sayangnya bagian tangannya itu harus mengalami patah tulang dan juga kehabisan darah karena tertancap paku di bagian dahinya ya dari tertangkapnya para pelaku tersebut ternyata teman-teman terungkaplah sebuah fakta bahwa mereka ini ternyata adalah sindikat penculikan anak dan juga sindikat pembuatan uang palsu dan mereka memang sudah menjalankan aksi gilanya ini dalam beberapa bulan kebelakang saat sudah ditangkap mereka pun mengaku telah melakukan pembunuhan kepada Raden Wijaya Sang Bai dan tubuh anak laki-laki tersebut mereka buang di daerah semak-semak yang berlokasi di Sukoharjo, Demak pada tanggal 22 Desember tersebut teman-teman penemuan tubuh bayi laki-laki ini pun langsung menggemparkan seluruh kota Demak pada kala itu sang bayi pun langsung dikebumikan pada hari Jumat di tanggal 24 Desember dan menurut pihak kepolisian keempat pelaku ini pun terancam hukuman penjara selama seumur hidup atau paling lama selama 20 tahun mereka pun dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan juga pemalsuan uang dengan pasal 244 KUHP oke teman-teman demikianlah kasus yang begitu menggemparkan Demak dan tentunya hal ini sangat mengejutkan kita karena selama ini kasus human traffic itu sebenarnya udah hampir musnah tapi ternyata terjadi lagi di tahun 2021 bahkan di Jawa Tengah Indonesia dan yang bikin miris adalah di saat seseorang ini tampak membutuhkan pertolongan ternyata warga sekitar kala itu tidak ada yang menolong ya entah mungkin kala itu mereka bingung harus melakukan apa so doaku semoga saja tidak ada lagi kejadian seperti ini dan semoga Ibu Titin juga suaminya diberikan ketabahan dan juga kesehatan oke teman-teman gimana nih menurut pendapat kalian dengan kasus kali ini silahkan tuliskan argumentasi kalian di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan ya dan ingat selalu hati-hati serta waspada sampai jumpa di videoku selanjutnya bye